Iya pemirsa sudah bergabung bersama kami juru kamera TVRI yang bertugas meliput gerhana matahari total di Indonesia pada tahun 1983 ada Gatot Budi Utomo dan Desi Tres Noningrum peneliti dari Lapan. Mbak Desi kalau tadi kita sempat melihat berbagai liputan gerhana matahari total di Belitung, Palembang, Sigi maupun di Ternate. Apa yang Anda rasakan melihat keempat-empatnya? Pasti awalnya merasa merinding Mbak. Merindingnya kenapa ini? Karena mungkin saya menyaksikan langsung di Indonesia peristiwa gerhana matahari total yang langka ya Mbak. Hanya terjadi 350 tahun sekali. Oke di lintasan yang sama. Kalau Pak Gatot tadi melihat ini kan udah gerhana matahari keberapa nih lihatnya? Yang kedua kan ya? Rasa syukur. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wa'ali muhammad. Itu saja yang muncul di laman. Karena ada keterharuan. Bahwa saya masih diizinkan untuk bisa tampil lagi. Melihat, menyaksikan dari peristiwa 83 yang sudah 33 tahun yang lalu. Jadi saya juga ingat-ingat lupa. Udah gitu kan? Karena nggak pernah mendokumentasikan secara rinci bagaimana peristiwa saat itu. Bahwa itu adalah KW TVRI pada waktu itu. Satu-satunya TVRI, televisi di Indonesia yang mendapat KW besar untuk menampilkan. Tapi suasananya kan pasti berbeda ya. Kalau sekarang kan tadi kita rayakan gerhana matahari total. Kita lihat kemeriahan, masyarakat melihat langsung gitu ya. Dari Palembang, Belitung. Nah pada saat itu suasananya berbeda. Nah apa yang Pak Gatot lihat waktu itu? Karena Pak Gatot ini berangkat dari take off dari Kemayoran. Naik pesawat menuju Jawa Tengah untuk meliput di atas Borobudur. Bagaimana waktu itu? Ya sebetulnya memang bisa saja diartikan ada semacam informasi yang ditangkap berlebihan oleh masyarakat. Dari Pak Harto melalui Pak Harmoko pada waktu itu Menteri Penerangan. Pada waktu itu dikatakan memang jangan melihat langsung gerhana matahari itu karena bisa membutakan. Dan itu sebetulnya sama dengan yang sekarang. Sekarang pun juga dikatakan begitu. Jangan melihat matahari secara langsung karena itu bisa membutakan. Nggak usah dengan gerhana. Melihat matahari juga nggak dianjurkan seperti itu. Tapi responnya berbeda. Cuma responnya berbeda. Jadi masyarakat di kalangan bawah secara exaggerated itu mengartikan sampai nggak boleh keluar rumah, jendela-jendela ditutup. Sehingga kesannya seperti sepi. Padahal jalan-jalan juga nggak terlalu sepi juga. Tapi seingat saya bukan hanya semua masyarakat dari berbagai kalangan sepertinya Pak. Agak takut-takut untuk keluar rumah dan melihat secara langsung. Nah itu karena Pak minimnya pengetahuan dan sosialisasi. Kami dari keluarga yang kru TVRI tentu tidak terpengaruh itu karena kami mendapatkan informasi dari kerjasama bersama NHK Jepang pada waktu itu. Sehingga sedikit banyak kita tahu bahwa sebetulnya yang aman itu adalah ketika terjadi total solar eclipse itu. Itulah yang aman tanpa pakai kacamata apapun silakan dilihat. Tapi di luar itu setelah atau sebelumnya itu memang tidak dianjurkan kecuali dengan filter tertentu, ND-nya 5 yang itu bisa menyerap 99 persen sinar matahari. Tapi yang jelas berbeda sekali ya Pak Gatot suasananya ya. Nah Pak Gatot tolong ceritakan Pak Gatot ini take off tugasnya adalah meliput gerhana matahari total dari borobudur begitu ya. Tolong ceritakan Pak. Jadi pada waktu itu sebetulnya TVRI dalam peralihan juga. Kita baru saja dari film kepada pita video. Jadi kita televisi, kameramen cuma beberapa yang bisa, yang diizinkan menggunakan kamera itu. Ada namanya Joko Hawi, ada namanya Yohanes, ada namanya Edi Mariadi, kemudian John Anwar, Henu Pradipta, dan saya sendiri, ada tujuh orang kurang lebih yang memang itu diizinkan untuk menggunakan itu dari informasi yang kita peroleh pada waktu itu dari latihan-latihan. Sehingga saya mendapatkan tugas dibantu oleh Mas Hendros Broto dan Pak Tono Amboro pada waktu itu adalah dari polisi di Kemayoran untuk menggunakan pesawat. Kenapa? Ya gini coba, bisa enggak syuting matahari itu dari pesawat? Enggak gampang ternyata. Bagaimana? Apa yang dihadapi pada saat itu? Ya pesawat itu kan enggak bisa seperti di darat. Kalau sekarang bisa kelihatan gambar, karena itu ada petrik pakai tripod. Sehingga kita sulit lepas-lepas, karena kita harus pakai tele. Kalau pakai white, maka bisa tetapi akan kecil gambarnya, white angle ya. Jadi itu adalah kesulitan-kesulitan. Tetapi tugas kami juga pada waktu itu adalah untuk memberikan image aerial shot. Jadi dari udara bagaimana situasi, nanti digabung dengan ini. Nah bersama saya pada waktu itu satu pesawat adalah dua orang peterjun. Nanti kita lanjutkan ya Pak Gatot ya, karena ceritanya sangat menarik. Bahkan kasetnya setelah direkam itu harus terjun ya. Harus dibawa terjun begitu untuk diputar di TVRI. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan segera. Tadi kita lihat ya Pak Grafi ya, perbedaan, lintasan, gerhana matahari total pada saat terjadi tahun 83 dan 2016. Nah waktu itu Pak Gatot meliput khusus dari untuk area Yogyakarta ya, di Borobudur ya kalau gitu ya. Nah waktu itu pakai kamera seperti apa Pak? Pasti tidak sekecil sekarang ya pasti kameranya ya. Kamera yang saya pakai pada waktu itu memang satu-satunya, kita sebut sebagai ING, walaupun belum ING itu ya. Belum Electronic Youth Gathering, tapi bagi FB. Itu pakai KCA100. Oke, gambarannya ini Pak. Itu KCA100 ya. Kamera KCA100. Itu buatan Bosch. Tapi itu Pak Gatot bukan? Kalau nggak salah itu saja saya. Oh ini foto Pak Gatot kan ya? Kok beda sekali ya Pak ya? 33 tahun yang lalu ya itu Pak Gatot muda ya. Sipuri sekarang yang sudah seperti ini ya. Ya Alhamdulillah. Jadi pakai masih pakai BCN. BCN itu pita satu inci yang besarnya sebegini sehingga itu berat. Beratnya sekitar BCN-nya aja BCN-nya itu dengan rekodernya itu sekurang-kurang lebih sekitar 15 kg. Sekarang kameranya itu 9 kg. Jadi dengan masih pakai kabel. Jadi bukan belum kompak seperti ING yang sekarang. Itulah yang kita naikkan. Kita saya suti dengan itu dan bersama saya adalah Pak Trishno Yono itu seangkat dengan nomor tuannya Mbak Vivi. Pak Maijen Polisi. Kenapa dibawa-bawa ya mertua saya? Kenapa Pak? Karena seangkatan. Dia adalah seorang wartawan senior. Dia terjun payung. Dia membawakan hasil ikutan saya. Bersama juga dengan saya itu waktu itu Mas Wardiono. Kameramen TVRI Yogyakarta yang juga sebagai peterjun. TVRI mengadakan tiga titik waktu itu ya. Nasional kemudian di Borobudur dan di Surabaya. Di Tuban, di Tanjung Kodok. Di Nasional itu koordinatornya Menur Sarif, idinya. Kemudian di Borobudur itu Mbak Kun Hariati Almarhumah. Kemudian yang di Tanjung Kodok itu Iin, Herlina Lutan, Almarhumah juga. Sementara di pimpinan tertingginya adalah Pak Willy Karamoy. Nah waktu itu TVRI kan memutuskan untuk menayangkan hasil liputan Pak Gatot itu langsung ya Pak. Jadi tidak menunggu pesawat mendarat dulu begitu ya. Berarti ini apa, pitanya itu diserahkan ke? Ya. Jadi begitu selesai syuting, saya rewind itu. Kemudian saya serahkan kepada Pak Tesno Yono. Dia masukkan dalam kettle bagnya itu, pakaian terjun. Dia langsung aja lompat dia. Gak pakaian ancang-ancang lagi. Pada ketinggian kurang lebih 11 ribu kaki, dia terjun ke Borobudur. Nah kemudian hasilnya itu di playback, dijadikan satu sebagai bagian dari syarat nasional. Jadi saya ini bukan orang penting, cuman kebetulan ikut serta bersama dengan teman-teman yang lain semuanya. Inilah Gawet TVRI yang pada waktu itu sangat kompak, ya kan? Satu suara, ada Pak Bratat situ, ada Pak Ishadi, ada Pak Alex Leung yang benar-benar. Pak Gatot senang sekali bisa mendengar langsung ya kesaksian Pak Gatot. Dan juga Mbak Desi juga terima kasih telah berbagi untuk kami di Selamat Pagi Indonesia. Indonesia Spesial Gerhana Matahari Total itu langsung, tadi pitanya langsung diterjunkan loh begitu. 11 ribu kaki, kurang lebih gitu ya sih.